Tangis histeris keluarga tak terbendung ketika salah seorang korban tragedi Stadion Kanjuruhan tiba di rumah duka di Kelurahan Kerenjingan, Kejamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Minggu Pagi. Korban ditemukan tak bernyawa tergeletak di dalam stadion oleh rekannya dan diduga akibat saling berdesakan. Jenazah Faikotul Hikmah, 22 tahun supporter aremania yang tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, tiba di rumah duka di lingkungan pakem Kelurahan Kerenjingan, Kejamatan Sumber Sari pada Minggu Pagi. Kedatangan jenazah Almarhumah langsung disambut tangis histeris keluarga dan para tetangga, mereka yang tidak menyangka anggota keluarganya masuk dalam data korban tewas dalam insiden kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Almarhumah Faikotul Hikmah ditemukan rekannya sesama aremania asal Jember dalam kondisi meninggal dunia dalam Stadion Kanjuruhan Malang. Diduga korban tewas akibat saling berdesakan saat terjadi kerusuhan pasca pertandingan antara arema FC melawan Persebaya. Bagi keluarga, Faikotul Hikmah adalah sosok yang dikenal baik dan ramah. Keinginan terakhirnya sebelum berpulang, yakni membahagiakan keluarganya khususnya sang ibu yang saat ini masih merasakan kesedihan mendalam. Saya masih kepikiran Pak, tak chat sama saya Pak. AWA, sembarang Pak kok, tak teleponi, gak dibadah-badah sama chat Pak. Makanya waktu di dalam stadion saya udah cari-cari, gak ada, udah keluar asap. Terus ketemunya bagaimana? Ketemunya sudah di gedung, ditelepon sama temen saya ada di gedung sudah ditutupi sama ruku kayaknya. Meninggalnya sudah di stadionnya. Iya, masih di stadionnya. Berarti waktu kejadiannya di dalam itu sampai di luar ya? Iya, di luar. Saya gak tahu soalnya saya belum masuk, belum punya tiket. Terus keseru, saya mulus saja di tiket, masuk. Selain Faikotul Hikmah, satu korban tewas lainnya dalam tragedi Kanjuruhan Malang adalah Noval Putra Awliya, 18 tahun warga lingkungan Lamparan Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumber Sari, Jember. Korban juga sudah dimakamkan oleh keluarga. Untuk sementara, supporter aremania asal Jember yang tewas dalam tragedi di stadion Kanjuruhan Malang, berjumlah dua orang. Satu orang lainnya dinyatakan kritis dan masih menjalani perawatan di rumah sakit di Malang. Saya dapat informasi bahwa hari ini yang menunggal dunia itu dua. Faikotul Hikmah yang di sini, dan yang satunya Noval yang dari Wirolegi. Satunya kritis, masih ada di Malang, kita gak tahu namanya, masih belum dapat update. Komunitas supporter bola di Jember terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Apakah masih ada korban lain dalam tragedi di stadion Kanjuruhan Malang? Dari Sumber Sari, Tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.